Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Kali ini kita gak akan melanjutkan musuh motor lebih dahulu Melainkan kita akan memainkan challenge mode yang ada di Extreme Legend ini Karena berbeda dengan Dynasty Warriors 3 yang biasa Di Dynasty Warriors 3 Extreme Legend ini kita bisa mendapatkan beberapa item langka atau item unik Dengan cara memenangkan beberapa tantangan yang ada di challenge mode ini Jadi yang pertama ada Speed Demon, Balancing Act, Combo Mania dan yang terakhir ada Iron Man Oke yang pertama kita akan memainkan Speed Demon Jadi disini kita harus mencapai poin tertentu di bawah 1 menit 30 detik Oke langsung aja kita mulai Apakah kita bisa mengalahkan lugu? Nah by the way disini kalau teman-teman lihat Start karakter kita itu semuanya udah maksimum Karena memang kalau yang di Dynasty Warriors 3 Extreme Legend ini Challenge Spawn itu Jadi kalau karakter kita itu udah ada progress sebelumnya Maka progressnya itu juga akan terbawah Berbeda dengan Dynasty Warriors 3 yang biasa Oke kali ini kita akan menggunakan lusun Karena lari dia juga lumayan kencang sih di game ini Dan kita juga equip custom dia yang kedua Nah jadi ini bagi teman-teman yang belum tau Speed Demon ini mapnya itu map Gunung Dingjun atau Battle of Mount Dingjun Jadi kita harus bisa melewati beberapa tantangan Baik itu para jurid, officer, terus ada juga tantangan seperti pagar kayu gitu yang ada duri Dan strategi kita disini adalah yang pertama kita harus mendapatkan kuda Itu dengan cara mengambil kuda lubu, red hair Nah setelah itu kita harus melewati beberapa rintangan Dan tiba di itu, destinasinya Oke langsung aja kita Pinjam red hairnya lubu Dan kita harus mengabaikan semua orang yang ada di depan kita Kalau para jurid biasa dengan officer mungkin gak terlalu sulit Tapi yang sulit itu pemanah nih Karena mereka bisa aja menyerah kita dari segala arah Selain itu kita juga harus bisa mengeluti pohon Karena kita akan menyengkut Atau tersengkut kalau kita berada di depan pohon Oke so far so good Tapi belum bisa dibilang juga Nah itu dia Baru aja dibilang udah nyengkut Oke abaikan yang lain Ada Iwan Xiao, say hello Oke hampir 1 menit Jadi kita akan menang apabila kita bisa Menyelesaikan Atau mencapai destinasi di bawah 1 menit 30 detik Dimana 1 menit 30 detik itu adalah rekorasi lubu Ini nih agak tricky nih Oke Dan kita menang Dengan ya Gimana ya Oke kita mendapat ranking 1 Jadi kita end challenge Dan kita akan mendapatkan item seharusnya Mari kita lihat Ya sedikit lama Oke ini dia itemnya Yaitu base harness Jadi kalau kita equip atau menggunakan item ini Kita bisa mengetahui posisi dari kuda yang terakhir kita tunggangi Jadi bisa kita bilang item ini fungsinya Jadi kalau kita menunggangi kuda Kalau kita sebelumnya gak bisa mengetahui kuda kita di map Dengan item ini kita bisa melihatnya Jadi ini sebenarnya item yang gak penting juga Tapi ya untuk kolektor gak apa-apa Atau untuk koleksi Dan kalau di Dynasty Warriors 4 Kuda kita itu otomatis bisa kita lihat langsung di peta Tanpa harus menggunakan item ini Tapi memang mungkin Karena di Dynasty Warriors 3 yang biasa Gak ada fitur itu Maksudnya gak ada fitur Dimana kita bisa melihat Dimana lokasi kuda kita Makanya di Dynasty Warriors 3 Extreme Legend ini Developernya memutuskan Untuk membuat item ini Ya walaupun Ya begitulah Gak terlalu penting Oke teman-teman Kita udah berhasil mendapatkan Salah satu item unik Atau item langkah yang ada di challenge board Dynasty Warriors 3 Extreme Legend Dan sekian dulu video kita kali ini Next kita akan lanjut lagi Ke tantangan yang selanjutnya Dan kita juga akan mencoba untuk Mendapatkan item langkah yang selanjutnya Oh disini kita bisa ini juga Bisa submit rank kita Oke lusun peringkat pertama yaitu kita Yang kedua lubu Yuan Shao Dongyu Diaucan, Jurong, Menghu, Jangjiao, Macau, dan Sunse Oke menarik Lo save lah Rugi kalau gak di save Oke teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa go da